Untuk imunisasi vaksin COVID-19, kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Satgas Pusat, kapan waktu pelaksanaannya dan vaksin apa yang digunakan. Tentunya kami dari Satgas Penanggulangan COVID-19 di Kota Depok selalu siap kapan saja akan dilaksanakan, karena kami memang sudah menyiapkan dari sisi personil dan juga tempat dan juga rencana-rencana sasaran. Jadi kami masih menunggu arahan untuk waktu, kapan dilaksanakan, menunggu arahan dari pemerintah pusat. Soal tenaga kesehatannya seperti apa Pak? Tenaga kesehatan sudah direkrut untuk tenaga-tenaga yang nanti akan melaksanakan vaksinasi di setiap pusat semas dan juga dilakukan pengawasan juga oleh dinas kesehatan, tentunya dalam hal ini. Berapa banyak Pak? Saat ini ada di 38 pusat semas, ada 38 personil dan itu nanti akan ditambah kembali sesuai dengan kebutuhannya. Karena setiap orang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga memerlukan waktu dan tempat juga yang cukup banyak. Tentunya tidak hanya di pusat semas nantinya, akan dikembangkan juga di tempat-tempat yang lain yang kira-kira bisa diakses oleh publik. Sekali lagi kami dalam kondisi ini, kami masih menunggu arahan pemerintah pusat. Kak, nantinya vaksin akan didistribusikan ke berapa pusat semas ini? Saat ini kita ada 38 pusat semas tadi yang sudah pasti dan tentunya itu tidak cukup tempat kalau di 38 pusat semas. Kita sudah merencanakan beberapa tempat, tetapi nanti belum bisa papi setelah percepatan. Kalau untuk tenaga kesehatannya ada penambahan lagi, Kak, selain 38 itu, Kak? Ya, kami untuk tenaga kesehatan, untuk tenaga vaksin, itu tentunya dari personil yang memang yang melekat di Inkes dan juga di pusat semas-pusat semas. Kalau untuk personil yang suka relawan-relawan, itu lebih banyak diarahkan kepada tenaga-tenaga kontak pressing saat ini. Jadi kami masih membutuhkan tenaga-tenaga untuk kontak pressing karena jumlah kasus yang cukup tinggi, sehingga kontak pressing kita harus ditambah.